Dalam proses ini, sebelumnya kita harus siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Pertama, masukkan multivitamin, lidah buaya, ekstrak belimbing, dan vitamin C. Serta pewangi, agar serum yang kita oleskan ke wajah menjadi harum. Aduk hingga larutan tersebut menjadi homogen. Berikutnya adalah proses quality control. Di sini kita akan mengecek warna larutan serum, serta kadar pH dan juga kekentalan serum tadi. Serum belimbing ini tidak boleh terlalu cair ataupun terlalu padat. Biasanya kadar pH normal kulit wajah yaitu sekitar 5,5 sampai 6,5 pH. Karena itu, kadar untuk serum harus sama dengan kulit manusia. Agar wajah kita tidak iritasi. Wah, belimbingnya udah menguning nih. Udah siap panen kayaknya. Yang ini kayaknya nih. Oh gak? Baging apa belimbingnya? Jangan, Pak. Ini kan buat penelitian. Penelitian kosmetik. Boong tuh. Buktinya muka ayah disemutin. Apa sih manis? Makanya disemutin deh. Pakai ngerayu lagi. Kagak kena. Sorry ya. Uh, ada apaan sih ribut-ribut? Gini, Den. Mpoh Ipeto pengen buah belimbing. Kan ini buat penelitian. Eh, dia gak percaya, Den. Ya iyalah, kagak percaya. Buktinya eh gagal. Malah disemutin. Aduh, Pak. Kemarin itu salah prosesnya. Nih, pakai ini, Pak. Ini hasil yang sudah jadi. Wih, tempat apaan ini? Keren banget. Hayo, siapa yang mau main bareng Otan di Aquarium Raksasa ini? Gak cuma itu. Otan juga mau wajak kalian menginap loh. Yuk, ikut acara Aqua Camp bersama si Otan. Tanggal 6 sampai 7 Juli 2019. Bertempat di Jakarta Aquarium. Wih, amazing. Didukung oleh. Gimana, gimana. Sudah gak ragu lagi kan sama khasiat antioksidan yang bisa bikin tubuh kita terlindung dari kuman penyakit. Apalagi antioksidan jagoan bisa kita dapat dengan mudah melalui buah-buahan. Sampai jumpa di episode Laptopsi Unyil berikutnya ya. La, 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 la Terima kasih.